Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Semoga Buya dalam keadaan sehat Amin ya Rabbah Serta dimudahkan dalam urusan dakwahnya Amin ya Rabbah Begini Buya Di ahad kemarin kami Menyimak pemaparan Buya Tentang Hadis nomor 8 dari Arba'in An-Nawawiyah ini Umir Tuhan Uqatilan Nas Hatta Yashadu Allailaha Ilallah Dan sampai akhirnya Buya memaparkan bahwasannya Khitob disini Itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sementara Nabi Muhammad Telah wafat Berarti khitobnya diteruskan kepada Imam Begitu ya Buya ya Sementara yang saya pahami Mohon diluruskan Bila pemahaman saya keliru Imamah ini belum ada Buya Atau apapun itu namanya Entah mimah Entah hilafah Atau apa Berarti Konsekuensinya kan Seperti yang Buya paparkan Apa namanya Ada hukum-hukum yang harus Tegakkan Berkenaan dengan Imamah ini Seperti hukum kisos Dan lain sebagainya Berarti dosa dong kita Karena Di sekitaran kita Banyak orang yang Maling Misalkan tidak ditegakkan hukumnya Orang yang membunuh Tidak ditegakkan kisosnya Begitu Buya Itu yang pertama mungkin Yang saya tanyakan Yang kedua Apa memang Bila benar Pemahaman saya ini Tentang hukum Imamah ini Berarti Harus ditegakkan Bagaimana Dari Buya Kiat-kiatnya Mungkin Soalnya Yang saya pahami Akidah manhaj kita Yaitu Ahlus sunnah Wal jamaah Al asyariyah Al maturidiyah Itu Mengharamkan Tentang bugot Haram bagi kita ini Pantang Nah bagaimana Kiat-kiat yang Mudah Bagi kita Agar bisa Mengarah ke sana Begitu Buya Mungkin Itu saja Pertanyaannya Mohon maaf Apabila pertanyaan Saya sensitif Mungkin terlihat ekstrim Bagi sebagian orang Mudah-mudahan Allah mengampuni Kita semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Baik Pertanyaannya adalah Benar Perlu disempurnakan Jadi begini Hadis itu Memang kitabnya Untuk Nabi Karena hukumnya ada Seperti Muqaddimah yang saya sampaikan Hukum ada tiga Hukum imamah Hukum kodok Hukum farad individu Hukum imamah Yang boleh menegakkan Hanya imam Atau yang mendapatkan Tugas dari imam Hukum kodok adalah Kodi yang telah Dinobatkan Untuk bisa menyelesaikan Persenggetaan Di antara umat Tidak harus imam Hukum farad adalah Pribadi individu Yang Anda bisa melaksanakan Tanpa harus ada imam Tanpa kodi Solat Puasa Dan sebagainya Ini usibilah Nah Yang kami maksud Hitab kepada Nabi Kemudian imam ini Agar tidak terjadi Kerancuhan Kalau hukum imamah ini Dilakukan oleh Orang-orang berantem Dia kafir Langsung kita bunuh Nanti Maka Yang boleh menegakkan Hukum imamah Hanya imam Atau yang mewakili imam Sebab Kalau itu Kalau tidak begitu Berantakan Apalagi terjadi Perbedaan pendapat Tentang Masya Allah Akhir zaman Kedangkalan sebagian orang Dikit-dikit mengatakan Saudaranya kafir Apa konsekuensi Dari kekafiran Murtad Murtad harus dipenggal Makanya ada bom Ini kan Hidup bahaya banget Karena dia sebenarnya Pengen membuat hukum Dia ingin menjalankan Hukum imamah Dengan dirinya sendiri Ngebom Mana ada Islam Mengajarkan begitu Tidak Jadi Lalu bagaimana Setelah imam tidak ada Hukum imamah Apakah telantar Tidak Kita masih Amar ma'uruf Nahimukar Kita mengajak Mengingatkan Memanggil Tapi Kalau kita ada orang Melanggar Misalnya ada Tidak bisa dihukum Dihukum dengan hukuman Hukuman Gayanya imam Kita menasehati Gaya imam Maksud Kisos Setiap membunuh Langsung dikisos Tidak bisa begitu Kita melihat orang membunuh Lalu kita kisos Tidak Belum tentu Jangan-jangan Dia tidak membunuh Sekarang banyak kambing hitam Karena tahu Banyak orang Menjadikan orang ini Sebagai tumbal Bukan dia yang membunuh Tapi Ya dia orang Tidak berharga Saya bayari Anaknya keluarganya Saya ini Mungkin Kamu ngaku yang bunuh Kan bisa saja Dan kalau orang individu Tidak bisa melacak ini Maka aparatnya Bisa melacak Dengan 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 perangkat-perangkatnya Mulai dari Vizu Macem-macem Mulai medli Semuanya dilibatkan Sampai dalam istilah Ahli Hebro Segala macam Itu dilibatkan Untuk bisa menentukan Siapa pembunuhnya Setelah ditentukan Sesuai pembunuhnya Baru nanti Dan ini yang bisa hanya siapa? Hakim Kalau kita hanya melihat Oh dia mati Dibunuh Informasi Bisa saja Hukmalsu Fitnah Ini makanya Hukum imamah itu Waspada Hati-hati Jangan Termasuk Menyeru jihad Tidak boleh orang per orang Kalau seorang perang Atau kelompok Menyeru jihad Kacau Tidak beraturan Karena imam itu Nanti yang mengukur Sudah waktunya perang Atau belum Kekuatannya dimana Strateginya bagaimana Baru ada seruan perang Maka hukum imamah Yang ditanyakan Bagus dan memang Saya harus tahu Lalu bagaimana? Kalau belum ada imam Bagaimana misalnya? Kalau belum ada imam Maka kita yang berusaha Mewujudkan imam Jadi jangan salah amal Ya Jangan salah amal Kalau kita mau sholat Ya kan Kalau kita mau sholat Ya kan Sebelum punya wuduk Jangan sibuk Mikir saja dah dulu Mikir wuduknya Dulu Gitu loh Jadi ada tahapannya Jadi kita gencar Mewujudkan imam Sebetulnya masalah imam Itu sah loh Keluarga apa Kalau bicara tentang Hakikat imam Misalnya di negeri kita Presiden sudah dianggap Sebagai imam Ada pun sifatnya Imam adil Imam fajir Ini adalah babnya beda Sampai di dalam akidah Yang disampaikan Akidah Kita tidak boleh Keluar Keluar dari imam Biarpun imam itu fajir Tidak boleh Keluar kita Melawan imam Biarpun fajir Tidak boleh Kenapa? Di saat tidak ada imam Jauh lebih bahaya Masih ada rambu-ramu Kalau ada pemimpin ini Sehingga hak milik Masih terjaga Sertifikat terjaga Tapi kalau sudah tidak ada ini Wah lancur semua Rebutan ini Berantem semuanya Bayangin kalau tidak ada negara Bagaimana Anda bisa menjaga Hak milik Anda Rumah Anda itu bagaimana Sertifikat Anda Ibaratnya Bagaimana Anda bisa menjaga Hak milik motor Anda Jadi masalahnya Subhanallah Di sunnah wal jamaah Memang Akidah yang sudah Tidak boleh keluar Karena apa? Karena yang membahayakan Karena apa? Aparat adalah punya Pemerintah punya kekuatan Kalau bisa saja Ini umat akan dihabisin Berarti kita menjurumuskan umat Lalu bagaimana caranya kita? Alhamdulillah Jadi kita sebetulnya Negeri kita sudah dianggap Hanya tadi Apakah pemerintah kita Disifati baik tidak baik Ini adalah Tergantung Kita tidak mengatakan Baik atau baik Ini hanya rambu-ramu Kan presiden bisa berganti-ganti Kita tidak menyifati presiden Harapan kita adalah Semua yang jadi presiden Lalu Allah beri bimbingan Allah beri bidayah Allah beri Kegemaran Kesenangan dalam kebaikan Harapan kita Presiden hari ini pun kita doain Semoga Allah memberikan pada beliau Adal petunjuk Bimbingan Sehingga membimbing Membawa umat kepada kebaikan Termasuk menegakkan Yang Anda tanyakan itu Baik untuk menuju ke sana Baik proses Dalam bernegara kan ada prosesnya Kepemimpinan pun ada prosesnya Maka dalam ini mungkin Anda akan membawa kami Berpolitik tidak Buya Yahya Untuk menjadi Menciptakan pemerintah Kan begitu ya Usaha berpolitik Saya punya politik Ya politik saya begini Ini kan politik Saya punya siasat begini Ini cara saya Ini siasat Anda Yang bukan milih Anda Kan begitu ya Saya berpolitik juga Ini bagaimana saya Saya menyeru orang Mengajak orang Semua mengambil bagian-bagian Nah ini Kita wujudkan Makanya kita membuat sekolah Barangkali nanti ke depan Untuk jadinya di bupati Gubernur Bila jadi presiden Maka mulai hari ini pun Sudah kita putuskan Anak al-bajah Boleh kok jadi presiden nanti Nggak kita larang Kita hantarkan ke sana Ada ulama'nya nanti Dan sebagainya Dan ini harus Ini kan negeri kita Negeri yang bebas Siapapun boleh naik Kan begitu Makanya semuanya harus usaha Tapi ingat niatnya harus benar Karena Allah Itu saja kuncinya Kalau bukan karena Allah Sama saja nanti pada akhirnya Jadi Kemudian Mari kita Belajar hari ini Selagi negara sudah berdiri Kemudian ada presiden Ada ini Kita biasa patuh Kita wajib patuh Kepada pemerintah Selagi itu Tidak bertentangan Dengan syariat Makanya Patuh kepada Rambu-rambu Lalu lintas Itu wajib loh bu Sekarang yang di kambing hitam Kan makmak Nggak pernah patuh Katanya Padahal makmak patuh banget Untuk dibonceng sama suaminya Makmak sen kanan Belok kiri katanya Itu katanya makmak Ini enggak cu Jadi Mohon maaf ini Jadi Lampu merah Anda harus patuh Karena itu demi kemaslahatan Anda Dan peraturan-peraturan di negeri Banyak masalahatnya Kalau ada 1, 2, 3, 4 Dan seterusnya Yang bertentangan dengan syariat Tugas Anda dong nanti Makanya siapapun Anda yang punya Di dalam hatinya Ada agama Islam Lalu Anda Meniti karir Tahta Jangan lupa membawa agama ini Anda jadi DPR Anda harus buat perubahan dong Jadi DPR Kursi DPR Dan sebagainya Itu jadikan itu media Anda Untuk kenal baginda Nabi Bukan untuk cari duit Kalau semua orang di dalam hatinya Ada iman Kemudian punya prinsip begini Selesai yang Anda tanyakan Sampai ada guyonan Semoga para ustad-ustad yang Suatu ketika ada seorang gubernur Seorang gubernur Kebetulan kami hadir Waktu itu Bahasanya Nyelekit tapi pas banget Ya semoga Dia ngerasihkan sebuah pondok Semoga pondok ini Akan benar-benar Diperhatikan oleh para kiainya Sebab sekarang Banyak kiai meninggalkan pondok Hanya nyari kursi DPR Oh ngomong gitu Celkit banget Ini gubernur Gubernur hebat Jadi Kemudian ada Kalau sudah duduk Misi-misinya sudah berubah Tidak ada tampak lagi Nah ini Ini kan salahnya individu Bukan salahnya Islam Kalau Islam seharusnya Kan saya bisa menyampaikan Da'wah Anda bisa menjadi apa saja Untuk berda'wah Anda bisa jadi polisi Anda bisa jadi tentara Anda bisa jadi ini Jadi ini Ini yang kami serulah Ini politik saya itu Politik itu ya gitu Saya ingin bahwasannya Kalau ada polisi yang kenal kami Ternyata Polisi itu Saya contoh saja polisi Da'wahnya polisi Ma'ena Ustadz teriak Ustadz menghentikan minuman Perjudian Di tempat itu Susah Teriak-teriak Mungkin malah dilempar batu Cuman kalau pak polisi Cuman dengan mobilnya Parkir di putus Sambil kecapun Assalamualaikum Bubar itu orang judi Bahkan jangan pergi Minum teh dengan saya Dinasihati tolong Coba yuk cari rezeki yang baik Tobat insyaallah orang judi Gampang kan Ini itu polisi yang ngaji Nanti insyaallah Polisi yang ini Kita pengennya begitu kok Jadi bener yang ditanyakan Apa yang tidaknya kita lakukan Kita berusaha Membuat bermacam-macam Orang yang bisa Terus merayap Merangkak Menuju kepada yang Anda tanyakan Membangun negeri ini Cuman maka kami selalu Sampaikan Kepatuan penting Jangan Jangan gaya pemberontakan Dan suman seperti Mas Alam Kita demo Dalam arti misalnya Misalnya demo Menuntut tentang Gaji Tentang apa Tentang ini Kalau di negeri ini Diizinkan Sebagai undang-undang Ya sah-sah saja Asalkan Jangan melanggar undang-undang Kalau melanggar undang-undang Tidak boleh dong Ada peraturannya Selagi boleh Ya boleh Makanya biasanya Kalau sudah pemerintah Melarang Kami lebih patuh Al-Bahjah tidak ada majlis Selama dua tahun Sama sekali Karena dilarang Ya sudah Apakah mengurangi dakwah Enggak Saya ngaji juga Ngajar anak-anak Saya nanti tetap Kita jangan menganggap Itu sempit banget Dalam dunia dakwah itu Harus saya jadi begini Repot itu Ngatur Tuhan Apa yang Allah berlakukan Pada kita Yuk kita jadikan Sebagai saran dakwah Siapapun Anda Hayam Allah yang dengar suara ini Kalau Anda jadi DPR Jadilah Anda DPR Alisurga Kalau Anda jadi Bupati Jadi Bupati Alisurga Kalau Anda jadi Presiden Presiden Alisurga Kalau Anda jadi tentara Polisi-polisi Alisurga Kalau Anda jadi berdagang Berdagang Alisurga Itu harus Enggak boleh Hanya saya berdagang Kairaya mati Masuk neraka Jangan Presiden hebat Masuk neraka Jangan Dan disamping itu Yuk kita buka mata hati kita Untuk memandang mereka Sebagai manusia yang Bisa bersalah Lalu kita perlu ingatkan dia Dengan cara yang baik Kemudian Kita doakan Urusan kita dengan Allah Yang mengubah hati mereka Kita doakan Jangan hanya rame Mencaci Mengolak Mencaci Mengolak Bukan manhaj kita Gak bisa membuat perubahan Kita tidak bisa Kalau suruh mencaci orang Kalau mengingatkan Oke deh Mengingatkan pun Dengan cara yang saya pilih Dengan cara yang baik Itu pun kadang Juga masih kurang baik Karena kelemahan saya Dalam mengungkapkan Kalimat-kalimat itu Ya saya mohon maaf Kepada siapapun Dimulai dari Pak Presiden Sama Rakyat Jelata Omongan kami Yang kami sampaikan Kau ternyata menyakit Menyugung perasaan Anda Kami mohon maaf Kami tidak ingin Itu Tujuan kami adalah Kami dan Anda Semua kelak bersama-sama Di surga bersama Rasulullah Itu saja Wallah alam Misawa InsyaAllah Bu ya Fon Ada satu pertanyaan lagi Perihal tentang Bugat Oh iya Fon Mengharam Kita dilarang keluar Dari pemerintah yang sah Karena itu Kalau kita melakukan Itu akan menjurumuskan Kita akan Menjurumuskan rakyat Keluar itu begitu Akidah Keluar dari imam yang Tapi membuat perubahan Kan tidak harus Kita membuat peperangan Jadi kita tidak diperkenankan Karena itu membahayakan umat Jangan jadikan umat kurban Hawa nafsu Atau ambisinya satu orang Tidak pakai pertimbangan Sehingga kalau kita lanjutkan Bab fikirnya Kalau terjadi kudeta Yang jadipun harus kita anggap Misalnya Na'udhu billah Di sebuah negara Ada kudeta Lalu Pemerintah sebelumnya diruntuhkan Lalu ada yang naik Maka kita pun Tidak boleh keluar dari yang baru ini Karena pengukuhan Bahasanya tidak boleh keluar Bahaya Keluar dari imam Itu adalah bahaya Yang rusak adalah umat Kalau di Indonesia Sekiranya kan ada perangkat Kan ada upaya-upaya Kita bisa Mengiring anak-anak kita Generasi kita Untuk menuju ke Pemerintahan Dengan cara yang baik Seperti itu Jadi betul Jadi matahari kita Ahli sunnah di wal-jamati Melarang Kita keluar dari Pemimpin yang sah Biarpun dalam bahasa fikir Bukan berarti kita menghukum Yang hari ini fajir Dan sebagainya Tidak Dalam bahasa fikir Biarpun imam itu fajir Kita tidak boleh keluar Karena apa Kalau orang itu fajir Dia bisa berbuat apa saja Ayo Yang korban umat Kalau tidak fajir Dosa besar Sehingga bukhot itu Boleh diperangi Bukhot pembangkang negeri Boleh diperangi Karena Islam mengajarkan Keindahan Menegakkan kebenaran pun Ada aturannya Dan kalau itu dibuka Semua orang membuat itu Rancuh negeri itu Alhamdulillah negeri kita Adalah termasuk negeri yang tentera Insya Allah Kalau ada kekurangan-kekurangan Itu tugas kita semuanya Jadi Merasalah Anda sebagai warga negara Jangan Anda seperti orang asing Nyalain orang Ini kan penyakit Kalau Anda tidak sempat Menyeluruskan negara-negara Indonesia Misalnya menurut Anda Paling tidak negaramu sendiri Yang presidennya Anda Wakilnya istri Anda Perakyatnya Anak-anak Anda Benar belum syariah di rumah Anda Jangan banyak ngomong Negakan syariah Negakan syariah Ngomong presidennya Anda saja Anda gak bisa ngatur rumah Anda Misalnya Ini kan sebuah permasalahan Kita sering ngomong besar Tapi tidak berusaha Berusaha koreksi dalam diri Anakmu Keluargamu bagaimana Yang presidennya adalah Anda sendiri Menterinya istrimu Sekretaris sekalian lengkap Yuk kita Makanya ada hukum farat Hukum Allah Kita yuk keluarga Indah Keluarga yang baik Keluarga yang mendekat Allah Dekat Rasulullah Secara otomatis Akan terbentuk Nah itu perlahan demi perlahan Keluar dari keluarga ini Adalah presiden yang benar Menteri yang benar Ya dari sini Yuk Anda sibuk dengan Ngurusi keluarga Pastikan anak Anda Sekolah yang dia akan Kenal Allah Pastikan anak Anda Sekolah yang akan Kenal Allah Katanya Pengenegakkan syariah Islam Anaknya sekolahnya Boleh jadi dokter Tapi gak pernah dikenalkan Allah Bohong dia Jangan-jangan Boleh anaknya Jadi seorang jenderal Oke Tapi seorang jauh mana Sujudnya Katanya sang bapaknya Yang ingin negakkan syariah Negakkan syariah Harus dekat Tidak harus belajar Demu syariah anak kita Tapi harus mengerti syariah Takut kepada Allah Harus gitu dong Bayangkan kalau putera Anda Jenderal bintang Lima ya paling banyak ya Ternyata Itu anak Anda Tahajud Duha Masya Allah Wajahnya basah dengan air wudhu Allah Itu anak Anda Sah Kemudian Perbanyaklah Mendoakan siapapun Jangan mengutuk siapapun Doakan pemerintah Doakan presiden juga Kan doa indah Kalau kita mendoakan Kompak Semoga Allah Memberikan petunjuk Pimbingan Dikabul oleh Allah Kan beres Kita tidak boleh Dengan kedenggian Kebencian Dengan siapapun Kalau kita melihat Sesuatu yang tidak cocok Kalau ada cara Untuk menuju Perubahan Yang sahaya kita tempuh itu Tapi tidak kita Menghujat Mengadu domba Bermusuhan Itu bukan Mahat yang diajarkan Oleh baginda Nabi Ini saja Allah Alhamdulillah